Display kualitas udara yang terletak di Persimpangan Jalan Ahmadiyan di Kota Pontianak mengalami kerusakan. Display ini sudah rusak sejak 3 bulan terakhir dan telah dilaporkan ke Kementerian terkait untuk dilakukan perbaikan. Display tersebut fungsinya hanya sebagai layar, bukan alat memantau kualitas udara. Sementara suplei datanya berasal dari Air Quality Monitoring System atau AQMS, yaitu alat memantau kualitas udara otomatis yang terletak di Kecamatan Pontianak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan, alat dan display tersebut merupakan milik dari Kementerian. Segala kemenangan yang berkenaan dengan itu berada di pusat. Rencananya pada bulan Oktober nanti, ada tim yang akan datang ke Kota Pontianak untuk memperbaiki display itu. Usmulyono memastikan alat pengukur kualitas udara yang ada di Kota Pontianak masih berfungsi dengan baik. Kalau display itu saya mau sampaikan, itu bukan alat untuk memantau kualitas udara, bukan alat, itu hanya layar. Nah, suplei datanya tetap berasal dari alat kita yang berada di Pontianak Tenggara, suplei datanya. Itu hanya layar tapinya saja. Memang display itu dalam keadaan rusak. Nah, kemarin dari awal saya katakan, ini bulan ini, bulan Oktober ini, mudah-mudahan kita dapat giliran untuk perbaikan, karena barang itu milik daripada Kementerian. Saat ini baru dua daerah di Kalbar yang mempunyai alat EQMS, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang.